Lee Seung-yeon akan menghadapi tantangan ekstrim dalam drama mendatangnya, yaitu Pandora, Beneath the Paradise. Drama ini ditulis oleh penulis The Painthouse, Kim Soon-ok, dan juga disutradara oleh sutradara Wonder Woman, Choi Yong-hon. Drama Pandora, Beneath the Paradise, dari TVN akan menceritakan kisah balesedam seorang wanita yang menyadari bahwa kehidupannya yang sempurna adalah tidak seperti yang terlihat. Aktris Lee Ji-ah akan berperan sebagai Hong Ta-ira, seorang wanita yang telah kehilangan ingatannya, tetapi nampaknya memiliki semuanya dengan kehidupan yang membuat iri semua orang. Dan ketika suaminya yang kaya dan juga sukses memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, Hong Ta-ira juga mendapati dirinya menjadi sorotan. Namun ketika ingatannya mulai kembali, Hong Ta-ira menyadari bahwa kehidupannya yang tampaknya sempurna sebenarnya adalah rekayasa yang diatur oleh orang lain sebagai bagian dari rencana besar yang licik. Lee Sang-yeon akan memintangi drama tersebut sebagai suami Hong Ta-ira, Pyo Jai-hun, seorang pengusaha jenius dan juga ketua perusahaan IT yang sukses. Terakhir, sebagai pemimpin dengan ambisi yang tak terpadamkan, Pyo Jai-hun menjadi sorotan publik saat dia mengikuti pemilihan presiden. Semakin mendekati penayangan perdana drama ini, TVN telah meluncurkan potongan gambar karakter baru dari Pyo Jai-hun yang ambisius, yang tidak pernah sekalipun melewatkan posisi teratas dalam aspek apapun. Selain menjalankan perusahaan IT-nya yang sukses, yaitu Hats, Pyo Jai-hun juga telah mengambil tantangan yang sama sekali baru dengan menjalankan diri sebagai seorang presiden. Nah guys, dalam foto-foto terbaru ini, Pyo Jai-hun memancarkan karisma alami dan percaya diri dengan senyuman menawan. Sebagai seorang yang memiliki segalanya, termasuk bakat, ketampanan, dan juga keperibadian yang ulet, Pyo Jai-hun menjalani hidupnya dengan santai dan memiliki aura yang tak tersentuh. Namun dia mengalami rintangan ketika istrinya, Hong Tae-ra, mulai memulihkan ingatannya yang hilang dan terikat dalam pusaran peristiwa dramatis yang kejam, yang membahayakan karir dari Pyo Jai-hun. Pada kesan pertamanya tentang drama tersebut, Lee Sang-yeon mengenang jika ketika dia pertama kali menerima dan juga membaca nasianya, ia menemukan perkembangan yang cepat dan perubahan yang konstan sangat menarik. Bisa dibilang alasan terpenting mengapa dia memilih proyek itu adalah kepercayaan dia pada sutradara dan juga keingin tahuannya terhadap tim Gin Song-hok. Selain itu, dia juga menantikan proyek ini karena warnanya sangat berbeda dari proyek yang pernah dia lakukan sebelumnya. Aktur itu juga menjelaskan jika dia pikir proyek-proyek oleh tim Gin Song-hok memancarkan warna yang kuat dan juga unik untuk tim. Tetapi dia dan juga tim ingin membuat proyek dengan citra yang sama sekali baru karena warna tim Gin Song-hok berintegrasi dengan produksi sutradara. Karena dia pribadi percaya bahwa proyek yang sangat bagus dan juga menarik akan ditampilkan sebagai hasilnya, dia berharap pemirsa juga menonton secara positif. Meskipun disini karakter Pyo Jae-hun sangat manis terhadap keluarganya, dia juga sangat dingin dan juga tangguh saat mencoba mewujudkan mimpinya menjadi kenyataan. Lee Sang-hyun menggambarkannya sebagai seseorang yang perasaannya tak sebenarnya tidak diketahui dan dia menambahkan jika sementara berfokus pada apa yang bisa dia lakukan untuk menyampaikan berbagai sisi Jae-hun dengan benar. Dia juga banyak berpikir tentang bagaimana dia perlu mengekspresikan diri agar pemirsa menontonnya. Aliran drama tidak dapat dengan mudah diprediksi sisi baru dari Jae-hun. Drama Pandora Binit the Paradise akan tayang perdana pada 11 Maret nanti.